. Momen fotografer yang membuat keonaran di pelaminan menjadi viral. Ia menjadi perhatian setelah hampir adu jotos dengan pengantin pria. Peristiwa ini dibagikan oleh akun TikTok ad bukan Mac Pro. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan sedikitnya 1,8 juta kali dan mendapatkan 36 ribu tanda suka. Viral, fotografer wedding emosional, pengantin dan keluarga naik darah. Tidak untuk ditiru. Lanjut videonya, tulis akun ini sebagai keterangan TikTok seperti dikutip suara.com, Rabu tanggal 15 September 2021. Dalam video, tampak pengantin pria dan wanita berada di pelaminan. Pengantin wanita sedang bersiap berfoto di ujung panggung, sedangkan pengantin pria masih berdiri di depan kursi pelaminan. Tiba-tiba, fotografer yang akan mengarahkan Gaya naik ke pelaminan. Ia mendekati pengantin pria itu dengan emosional. Fotografer juga mendorong tubuh pengantin pria. Hal ini membuat sang pengantin sampai nyaris terjungkal di kursi pelaminan. Tak terima, pengantin pria maju dan menantang fotografer. Mereka terlibat aksi saling dorong dan hampir adu jotos di pelaminan. Kejadian tersebut langsung menjadi pusat perhatian tamu undangan. Bahkan, ada tamu undangan yang sampai panik naik ke pelaminan untuk melerai perkelahian itu. Sementara itu, pengantin wanita awalnya tidak menyadari sang suami hampir berkelahi. Ia mulai sadar saat beberapa tamu naik ke atas pelaminan dengan heboh. Sang pengantin wanita sendiri hanya bisa berdiri dengan diam. Ia terlihat kebingungan dan syok sehingga tidak sanggup berbuat apa-apa. Dalam video selanjutnya, fotografer itu disebut mengamuk karena perbuatan pengantin. Alasan fotografer pirang ini emosi gara-gara pengantin itu sendiri, tulis pengunggah video. Namun, perkelahian antara fotografer dan pengantin pria berakhir mengejutkan. Mereka berdua ternyata hanya akting dan melakukan perang terhadap pengantin wanita. Terungkap, pengantin wanita rupanya berulang tahun di hari pernikahannya. Karena itu, aksi perang itu hanyalah lelucon dan kejutan. Sang langsung bertepuk tangan. Mereka semua kompak menyanyikan salah satu lagu selamat ulang tahun dengan meriah. Pengantin wanita pun langsung menutup mulutnya dengan terkejut. Ia terlihat hampir menangis. Namun begitu bahagia melihat kejutan tersebut. Sang fotografer sendiri hanya tertawa dan memeluk pengantin pria dengan hangat. Hal itu membuat pengantin wanita mendorong fotografer dengan pelan saking shocknya. Momen itu ramai dibanjiri komentar oleh warganet. Banyak dari mereka yang tertipu dengan video itu karena hampir emosi melihat kelakuan fotografer. Sedangkan warganet lainnya menuliskan pesan bijak untuk menonton video secara utuh, agar tidak terpancing emosi. Ada gimmick juga di kawinan, sahut warganet. Kasihan netizen yang udah kesel-kesel marah, ujung-ujungnya perang ultah pengantin. Kalau ngasih tahu jangan setengah-setengah ngapa, komen warganet. Usahakan kalau nonton videonya jangan ambil kesimpulan sendiri. Lihat dulu full videonya, padahal itu perang. Pengantin wanitanya lagi ulang tahun, jelas warganet. Gue juga ikut emosi, ada aja orang yang berani sama klien, protes warganet. Gue ini perang ulang tahun, yuk kita tempelin stiker merah di pipi yang upload. Ajak warganet. Tetap aja sih momennya gak pantas untuk perang. Bisa menyebabkan salah paham, timpal lainnya.